Halo teman-teman semuanya balik lagi di Sokutek dan selamat datang di segmen IT News dimana kali ini di segmen kali ini edisi 31 Mei tahun 2020 saya akan memberikan 2 buah informasi kepada teman-teman semuanya terkait dengan informasi teknologi yang pertama dari Google dan yang kedua dari Xiaomi nah penasaran seperti apa informasi lengkapnya tonton video ini sampai habis dan seperti biasa kalau belum subscribe silahkan subscribe di Sokutek agar teman-teman gak ketinggalan lagi pembahasan menarik dan juga informasi terbaru seputar teknologi dan juga game masuk ke informasi yang pertama yaitu dari Google Google menunda peluncuran dari Android 11 versi beta yang seharusnya itu akan diluncurkan atau dirilis pada tanggal 3 Juni mendatang hal ini terkait dengan banyaknya demo yang terjadi di Amerika Serikat karena kasus pembunuhan dari seorang warga Amerika Serikat berkulit hitam sehingga menimbulkan isu rasisme lagi disana dan demo ini terjadi sangat besar-besaran di beberapa wilayah sehingga Google memutuskan untuk menunda peluncuran dari Android 11 versi beta yang sampai saat ini masih belum jelas sampai kapan penundaan tersebut jadi tanggal ganti perilisannya itu masih belum diumumkan kembali oleh Google jadi kita tunggu aja informasi langsung dari Google nya nanti dan tetap stay tune di isoku tech karena kita akan terus update gimana perkembangan dari teknologi di dunia ini oke itu informasi yang pertama informasi yang kedua yaitu terkait dengan video kemarin nah video kemarin itu kita membahas 5G dan juga vivo yang mengumumkan sebuah smartphone kelas menengah yang menggunakan atau yang support dengan 5G yaitu vivo Y20s nah ternyata ada salah satu brand dari Cina juga dari Tiongkok juga yang gak mau kalah yaitu si Xiaomi Xiaomi disini langsung ancang-ancang mengeluarkan 2 buah smartphone sekaligus yang support dengan 5G untuk kelas menengah yaitu si Xiaomi Redmi 10X dan Xiaomi Redmi 10X Pro yang mengejutkan disini adalah harganya teman-teman harga dari si Xiaomi Redmi 10X ini ternyata itu jauh lebih murah dibandingkan si vivo Y20s kalau vivo Y20s kemarin kisaran 4 juta sampai 5 jutaan kalau si Xiaomi, 2 Xiaomi ini Redmi 10X dan juga Redmi 10X Pro ini itu harganya kisaran 3 jutaan nah seperti apa speknya jadi disini Redmi 10X dan juga Redmi 10X Pro itu tidak menggunakan SOC yang sama dengan vivo yaitu Exynos 880 tapi disini menggunakan Mediatek Dimensity 820 dimana yang menarik disini adalah si Mediatek Dimensity 820 ini adalah sebuah SOC kelas menengah hitungannya tapi memiliki skor Antutu Benchmark 415.000 dimana kalau kita bandingkan skor 415.000 ini kalau dibandingkan dengan SOC kelas atas tahun lalu yaitu Snapdragon 855 itu skornya mencapai 445.000 saja jadi antara si Snapdragon 855 sama Mediatek Dimensity 820 skornya hampir mirip teman-teman itu dilihat dari segi benchmark di Antutu-nya nah Redmi 10X dan juga Redmi 10X Pro ini itu sudah menggunakan si Mediatek Dimensity 820 ini yang juga sudah membawa fitur 5G-nya karena sudah mengusung fitur 5G-nya itu untuk Xiaomi Redmi 10X maupun Redmi 10X Pro itu mengusung baterai yang lumayan besar yaitu 4520mAh dengan fast charging yang X Pro 10X Pro itu 33W yang X saja Redmi 10X itu 22,5W nah kita bahas disini adalah layarnya layar dari Redmi 10X dan juga Redmi 10X Pro ini sama yaitu menggunakan panel OLED dengan layar sebesar 6,57 inci dan sudah ada in-screen fingerprint scanner jadi fingerprint-nya sudah ada dalam layar nah salah satu yang membedakan antara Redmi 10X dengan Redmi 10X Pro itu ada pada kameranya konfigurasi kamera yang dipakai untuk Redmi 10X untuk kamera belakangnya menggunakan konfigurasi 3 buah kamera dimana kamera utamanya yaitu 48MP untuk lensanya kemudian ada kamera ultrawide 8MP dan juga depth sensor 2MP sementara kamera depannya menggunakan resolusi 16MP sedangkan si Redmi 10X Pro itu memiliki jumlah kamera belakang yang lebih banyak yaitu sebanyak 4 ada 48MP untuk kamera utamanya 8MP ultrawide telephoto 3x zoom 8MP dan kamera makro 5MP disini tidak ada lagi lensa depth sensor kemudian untuk selfie-nya 20MP bedanya disitu nah fitur lainnya yang jelas MIUI 12 sudah hadir di Redmi 10 maupun 10X Pro ini kemudian sudah menggunakan USB Type-C dan masih terdapat audio jack 3,5mm nah yang menarik disini adalah kita bahas mengenai harganya teman-teman Redmi 10X bakal rilis besok tanggal 1 Juni sedangkan untuk Redmi 10X Pro itu akan menyusul di tanggal 6 Juni mendatang jadi disini Redmi 10X itu banyak sekali variannya ada yang menggunakan RAM 6GB internal 128 itu varian yang paling kecil kemudian ada juga yang 8GB 128 ada juga yang 8GB 256GB nah berapa harganya sekarang untuk Redmi 10X untuk yang varian 6GB 128 itu dibanderol dengan harga 3,7 juta rupiah saja dan untuk yang 8GB 128 itu dibanderol dengan harga 4,3 juta dan untuk yang 8GB 256GB itu dibanderol dengan harga 5 juta jadi dari harga ini 3 buah varian Redmi 10X ini menjadi ponsel 5G termurah yang akan dibasarkan nanti jadi misalkan teman-teman butuh teknologi 5G nya Redmi 10X ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk membeli smartphone baru nah untuk yang versi 10X Pro nya Redmi 10X Pro nya itu ada yang 8GB 128GB dan juga 8GB 256GB harganya yang menggunakan RAM 8 dengan internal 128GB itu adalah 4,6 juta kemudian yang 8GB RAM nya internalnya lebih besar 256GB dibanderol dengan harga 5,4 juta nah yang menarik disini kalau misalkan teman-teman wah saya gak pengen lah 5G nya saya cuma pengen fitur-fitur yang ada di Redmi 10 misalkan nah di Redmi 10X khusus untuk Redmi 10X itu ternyata ada versi 4G nya teman-teman untuk fitur lainnya sama persis dengan versi 5G yang membedakan adalah versi 5G dan 4G nah di 4G ini ternyata lebih murah lagi 4128 RAM 4 internal 128 itu hanya 2,1 jutaan saja kemudian yang memakai RAM 6GB internal 128 itu cuma 2,5 juta saja tertarik gak tuh prosesornya memiliki benchmark yang mirip dengan Snapdragon 855 dimana Snapdragon 855 ini hanya ada di smartphone 10 jutaan ke atas tahun lalu sekarang sudah bisa didapatkan di 2,1 juta atau 2,5 juta yang versi 4G yang versi 5G nya hanya 3,7 jutaan wah kalau masuk Indonesia ini sepertinya akan jadi barang yang langka oke itu tadi teman-teman 2 informasi terbaru seputar teknologi tulis pendapat teman-teman semuanya terkait 2 buah informasi ini dan seperti biasa kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan share nya dan subscribe tentunya agar teman-teman gak ketinggalan membahas yang menarik seputar teknologi dan juga informasi terbaru seputar teknologi dan game oke saya Afad salam game tech selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati